. Warganet sempat dihebohkan dengan postingan tarik Halilintar yang memperlihatkan dirinya tengah mempersembahkan cincin untuk sang kekasih, Fujiri. Banyak netizen yang berspekulasi jika anak keempat gen Halilintar itu akan melamar sang kekasih. Enggak netizen berspekulasi lebih jauh, akhirnya tarik Halilintar mengklarifikasi maksud postingannya tersebut yang ternyata hanya untuk pilihan kedua brand. Itu bagian dari kempen kita sama Shopee, tarik Halilintar saat ditemui di kawasan gondang dia, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 18 Agustus tahun 2022. Kemudian, saat ditanya korelasi antara postingan pemberian cincin dan kerjasama dengan e-commerce tersebut, tarik Halilintar enggan berkomentar banyak. Gak bisa dispil guis, ujar tarik Halilintar. Mengenai hubungan keduanya yang semakin erat, tarik Halilintar mengaku belum mempertemukan Fuji dengan orang tuanya. Belum ketemu, tapi, udah sempat nanya tapi belum sempat ketemuan, ditunggu kapan ketemunya, insya Allah, ucap tarik Halilintar. Lalu, saat ditanya sejauh mana keseriusan hubungan antara kedua sejoli ini, tarik Halilintar memiliki jawaban sendiri. Kalau diusahakan serius, jawab tarik Halilintar. Gimana cara seriusnya gue gak tahu, imbuhnya. Untuk saat ini, baik tarik Halilintar dan Fuji masih berfokus pada pribadi masing-masing guna memperbaiki. Sekarang lagi fokus perbaiki diri masing-masing semoga jadi pribadi yang lebih baik, harap tarik Halilintar. Sebelumnya, tarik Halilintar memposting sedang memegang cincin dan dipersembahkan untuk sang kekasih, Fuji, hal ini terlihat dalam Instagram miliknya. Bukan cuma itu, tarik Halilintar juga terlihat memposting kata-kata, will you, dalam unggahannya. Lantas benarkah tarik Halilintar melamar Fuji? Bucin forever with you, tulis tarik Halilintar dalam Instagram miliknya. Postingan itu langsung mendapatkan komentar dari netizen dan sahabat. Mereka meminta agar keduanya benar-benar serius dalam hubungan tersebut.